Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semakin semangat karena sekolah di rumah diperpanjang yang pasti harus lebih semangat dalam belajar di rumah Nah biar lebih semangat, Kakak Imbron kali ini kembali lagi hadir untuk memberikan metode pembelajaran berupa video yang nanti akan dijelaskan oleh tenaga pendidik ataupun guru yang sudah berkompeten di bidangnya Nah ada yang mau tau gak sih seperti hari ini kita akan mau jelasin tentang mata pelajaran apa Nah hari ini akan ada Abi Sumalyo MPD yang akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi huruf kapital Nah ada yang udah tau belum nih huruf kapital itu digunakannya di mana? Di titik mana atau di saat apa? Nah biar lebih tau, biar lebih paham dan biar lebih pintar bahasa Indonesia dalam segi penulisan, langsung saja kita saksikan bersama penayangan video pembelajaran bahasa Indonesia yang dijelasin oleh Abi Sumalyo MPD Assalamualaikum Wr. Wb Baik selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran Abi ingin tanya terlebih dahulu Bagaimana tadi malam apakah antum semua sudah sholat tahajud? Dan sholat subuh? Alhamdulillah jika sudah ya, yang belum sholat tahajud mari niatkan dari sekarang nanti malam supaya sholat tahajud Kenapa? Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79 Bahwasannya sholat tahajud itu adalah sebagai ibadah tambahan dan apabila kita melakukan, maka Allah akan meninggikan derajat kita maka mari kita berlomba-lomba untuk berbuat baik diantaranya sholat tahajud sebagai ibadah tambahan Kalau sholat itu subuh tentunya, karena itu adalah ibadah wah wajib Semangat nak ya, yang belum untuk sholat tahajud nanti malam mohon dari sekarang kita niatkan supaya Allah berikan hidayah Amin, Ya Rabbal, Alamin Baik, hari ini antum semua akan belajar bersama Abi yaitu Abi Sumalyo MPD Dan kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar kembali bahasa Indonesia Baik sebelum belajar, Abi ingin berpesan kepada antum semua karena sekarang adalah masa pandemi yaitu di mana pembelajarannya melalui daring Kita ketuhi banyak guru yang menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Nah, ketika antum sudah masuk ke link tersebut karena kita belajar daring, ingat setelah masuk jangan tinggal pergi tetap di gawe antum atau laptop antum gawe itu HP ya Naya Jadi fokus ke gawe antum, jangan ditinggal pergi Itu merupakan salah satu sikap yang tidak baik Jadi supaya mendapat hasil yang maksimal tetap stand by di gawe atau laptop antum masing Bi, bagaimana jika ingin ke kamar mandi? Nggak apa-apa, yang penting izin terlebih dahulu Abi, izin ke kamar mandi Ketika nanti ada interaktif dipanggil, tidak ada bisa ketahuan Baik seperti itu nak ya, mohon sekali lagi maksimalkan usaha antum, kita ga boleh pasrah dengan masa pandemi ini Kita harus tetap semangat ya, walaupun daring Berikutnya, yang berikutnya adalah tentang bahasa Indonesia Abi berharap antum semua tetap tidak menganggap bahwa bahasa Indonesia itu bahasa sehari-hari kok Kenapa sih bi harus belajar gitu ya Mohon untuk dihilangkan konsep itu Yang kita pelajari itu bukan percakapan sehari-harinya Tapi keilmuannya Bagaimana cara membuat kalimat yang efektif Bagaimana membuat teks, prosedur, teks narasi, argumentasi Kemudian ada lagi teks eksposisi Masih banyak teks Dan hari ini, Abi akan mengajar tentang Tentang apa nak? Yaitu tentang memahami penggunaan huruf kapital Huruf kapital atau lebih dikenal dengan huruf besar Dan pedoman ini, pedoman tentang ejaan bahasa Indonesia Sekarang ya sudah berubah mulai tahun 2016an Dari EYD, tadinya EYD dirubah menjadi UWB, apa itu? Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Bisa antum beli di mana? Di toko-toko ada? Fajar Agung, atau di bawah Ramayana, atau Gramedia Di situ dijelaskan lengkap Kurang lebih ada 92 halaman Tapi Abi hari ini akan membahas tentang Kurang lebih 5-6 halaman saja Yaitu halaman 5 Tentang huruf kapital Baik, kita lanjutkan ya anak ya Nah, yang pertama Ini huruf kapital itu ada Penggunaannya ada kurang lebih 17 Tapi yang akan kita pelajari 5 Abi pilih 5 Seperti sifat Allah yang Allah cintai Yaitu ganjil Abi hari ini akan menyampaikan 5 Yang pertama huruf kapital dipakai untuk apa? Yang pertama dipakai untuk awal kalimat Jika antum membuat kalimat Baik di buku latihan, di catatan Kita sebagai kaum intelektual Harus pahami itu Memang ini hal sepele Bi, nggak ngaruh kok Salah nggak dosa Benar Tapi ini bergantung identitas kita Kita ini terpelajar Dan literasi kita bagus tidak? Literasi itu kemampuan untuk membaca Yang pertama tentunya Diawali huruf kapital dan tanda titik Itu syarat kalimat Ingat, jika menuliskan sebuah kalimat Maka harus diawali huruf kapital Dan diakhiri tanda titik Lihat di contoh Ini ada yang salah dan yang benar Yang salah kita lihat K-nya huruf kecil kan ya Kemudian yang kedua apa? P-nya huruf kecil Kemudian kalimat itu tidak ada tanda titiknya Nah, ini adalah contoh yang salah Mohon nanti bisa dipahami lagi Karena apa dalam jaringan ini Kadang antum sinyalnya kurang lengkap Atau tidak lengkap Maka abi berharap Antum semua sudah punya Buku Puebi Sebagai panduan untuk Pembelajaran bahasa Indonesia Baik, selanjutnya Huruf kapital dipakai untuk apa? Setelah awal kalimat Kira-kira dipakai untuk apa nih huruf kapital? Kita lihat Ya, lanjut Nah, yang kedua adalah untuk Menuliskan nama orang Nama kita Ya, contoh Antum punya nama Satu suku kata Fatimah Maka F-nya huruf Besar atau kapital Ya, kemudian Kalau ada dua huruf Dua suku kata Amir Hamjah A-nya besar H-nya besar Jangan besar semua Seperti itu ya Yang besar hanya di awal-awalnya Kalau tiga suku kata Abi Ya, sama Harus besar juga Pertamanya yang besar A-bu bakar A-nya besar Bakarnya B-nya besar Sidiknya S-nya besar Bi, ini Ini karangan Abi Atau memang ada panduannya? Ada Yang Abi sebutkan tadi Di mana? Puebi Benar, ini ada Di halaman 5 ya Tentang penulisan huruf kapital ya Ada di halaman 5 Nanti bisa dibaca kembali Baik, selanjutnya Kita lihat Aflan Untuk kembali lagi ke slide yang berikutnya Nah, sekarang masa pandemi Antum semua Ada guru yang suruh mengeliskan ya Ngelis daftar hadir Kemudian Ngelis yang sudah menyimak video Kemudian yang sudah mengumpulkan tugas Lihat Ini yang terjadi Mudah-mudahan Antum semua yang sudah bagus Pertahankan istiqomakan Yang masih ada kesalahan Lihat, ini bentuk yang salah Dan bentuk yang benar Yang benar gimana Abi? Yang tadi itu Jika ada dua suku kata Maka hurufnya kapital Ya Kita lihat yang contoh salah Salah Chandra Winata C-nya kecil W-nya kecil Ini yang terjadi di Grup WA Ya Jika ada siswa yang masih menuliskan seperti ini Mohon nak Abi sebagai guru bahasa Indonesia Mohon sekali lagi Diingat Konsep ini Ini bukan Apa ya Statmen Abi Tapi ini adalah panduan Kalau Al-Quran panduannya apa? Al-Quran Kalau Islam Agama Islam Panduannya apa? Al-Quran Tapi kalau penulisan Yang baik dan benar Adalah Puebi tadi Ya Jadi Mulai sekarang mohon Untuk penulisan Huruf kapital Nama Antum Lihat Ketika menuliskan di grup Kelas nanti di WA Lihat Ya Nama Antum harus ditulis dengan benar Ya Kalau ada dua suku kata Chandra Winata C-nya harus B Besar W-nya harus Besar juga Baik ya Semoga Allah memberikan pemahaman nantinya Selanjut Yang ketiga Kira-kira untuk apa sih Huruf kapital itu Ya Huruf kapital itu untuk apa lagi? Selain untuk nama orang Kemudian untuk awal Yang ketiga adalah huruf kapital dipakai untuk Nama hari Nama tahun Nama bulan Gitu ya Hari besar Seperti itu Jadi kalau Antum menuliskan list yang sudah menyimak Atau mengumpulkan tugas hari Rabu Maka R-nya harus Besar Ya Menuliskan nama hari itu harus besar Ya Itu panduannya Dari WB tadi Kita lihat sekarang contohnya Di kalimatnya Satu Saat akan pergi ke Mekah hari Selasa Ya Di sini Di awal Sudah diawali huruf kapital ya Saat Nah sudah benar nih nak S-nya besar Kemudian Nama harinya S-nya Besar Kemudian di akhirnya tanda Titik juga Ya Jadi ini contoh yang benar Di awal huruf kapital Kemudian nama harinya juga huruf Besar S-nya Jadi gak boleh S-nya kecil Walaupun di ujung Bi kan di ujung Bi Bukan di awal Gitu ya Peraturan nomor satu kan hanya di awal tadi Bi Iya Ini yang ketiga Huruf kapital dipakai untuk Nama hari Jadi kalau Antum menuliskan hari Harus huruf besar Seperti itu Baik yang kedua ada contoh Jadwal ujian Umar adalah Bulan Juni Nah huruf kapital dipakai untuk apa Nama bulan Benar Juni itu nama bulan ya Juni Agustus September Walaupun tidak di awal Walaupun dia di tengah Walaupun dia di akhir Ketika menuliskan nama orang Bulan Itu ya Hari besar Ingat Harus menggunakan huruf Kapital Ini adalah kecakapan hidup Ini bisa digunakan Di kesaharian Antum semua Menandakan apa Bahwa kita memang Literasi kita bagus Membaca Gitu ya Lanjut Berikutnya Huruf kapital dipakai untuk apa Yang keempat Ya Dipakai untuk Nama geografis Ya Nama kota Nama provinsi Mudahnya seperti itu Ya Contoh Bogor Jakarta Itu wajib Nah hukumnya wajib Ya Kalau dalam Islam Kalau bahasa Indonesia pun Bilangnya wajib Gitu ya Ini disebutkan disini Nama kota Ya Bali Bogor Ini wajib ditulis huruf Kapital Walaupun dia di Akhir kalimat Ya Sulaiman pergi ke Bali Kemudian Hamjah pergi ke Bogor Ya Bogornya huruf Kapital Seperti itu Baik Sampai sini bisa dipahami Nah Bisa ya Lanjutkan Kita bergeser sebelahnya Maafkan Maksudnya yang sebelahnya tadi Ada ya Disini ada yang nama Kota tapi kok kecil Bi Tuh sebelahnya tuh Jeruk Bali Ya kan Ada Jeruk Bali kecil Kemudian Kacang Bogor kecil Belanda kecil Bi itu nama kota loh Bahkan Belanda itu nama negara loh Nah Kenapa kecil nak Di 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 Dijelaskan Kalau Nama geografis Tapi untuk menyampaikan jenis Nama jenis-jenis Maka ditulis huruf kecil Coba kita lihat Jeruk Bali Itu jenis apa Jenis apa Jenis kelapa Bukan dok Ya Bali itu berarti jenis jeruk Jenis jeruk itu banyak nak Ada jeruk Bali Gitu ya Kemudian ada jeruk apa lagi Yang kecil itu Jeruk sankis itu dari mana nak Nah Kalau Merupakan jenis-jenis Ya Ada jeruk bewis Seperti itu ya Jeruk Bali ini jenis Maka boleh Kata Balinya Ditulis huruf Kecil Beda dengan ini Ini kenapa besar Karena ini menunjukkan Tempat Kota Gitu ya Ya Nama daerah Itu wajib besar Tapi kalau jenis tidak Apalagi Bi Kacang Bogor Nah Ini jenis kacang Jadi kacang-kacang itu Jenisnya banyak Salah satunya Kacang Bogor Kemudian ada apa lagi Nangka 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 Belanda Ini nama negara loh Kok ditulis kecil Seharusnya kan besar Tapi disini Konteksnya adalah Untuk jenis Nangka Bisa dipahami Nah ya Bisa dipahami Bahwa Penulisan Nama kota itu Boleh besar Tapi ketika Untuk menyatakan Jenis-jenis Maka huruf Kecil Nah ini yang Ada lagi Kalau Antum semua suka Batik nih Ada Batik Lampung Batik Solo gitu ya Batik Yogyakarta Batik Pekalongan Nah kalau Abi Batik Lampung punya nih Jogja punya Antum semua punya Solo punya ya Nah bagaimana Cara penulisannya Bagaimana Cara penulisannya Kalau tadi Kalau jenis ya Jenis yang alami Ini kan jenis juga Bi Kok besar Tadi Yang jenis di atas Kok kecil Ini kok jenis Batik besar Bedanya apa Mohon dipahami Sekali lagi Kalau yang bentuknya Alami Itu Tulisannya kecil Nah tapi kalau Produk buatan Siapa yang bisa Membuat jeruk Bali Antum semua bisa Tidak kan Itu alami Artinya ciptaan Allah Nangka Belanda Siapa yang buat Antum bisa buat nangka Wah hebat dong Kalau bisa buat nangka ya Tentunya tidak Jadi kalau yang jenis Yang jenis Ya huruf kapital Maka Ditulisnya Tetap kecil Walaupun nama Negara Nah kita lihat sekarang Nama daerah Lampung Bi kenapa Lampungnya besar Kenapa Solonya besar S nya Yogyakarta Y nya besar Dan Pekalongan besar Karena ini tadi adalah Produk yang dihasilkan Oleh seseorang Maka Menuliskannya Huruf kapital Nah itu kata kuncinya Memudahkan Mengingatnya Apa tadi Kalau menyebutkan jenis Yang produk alami Buatan Allah Maka huruf kecil Jika Dia produk manusia Seperti Batik Lampung Pempek Palembang Itu hasil produk Maka Daerah Atau kota itu Ditulis huruf kapital Baik Itu yang keempat Oke sekali lagi ya Seperti Abu sebut tadi Kita ada lima Dalam Pembelajaran hari ini Yang terakhir adalah Tentang huruf kapital Dipakai untuk apa Untuk gelar dan singkatan Nah Ini banyak Digunakan oleh kita Banyak menuliskan gelar itu Ada yang sudah benar Alhamdulillah Yang masih salah Ayo kita lihat Ini berdasarkan Puebi halaman 16 Di halaman 16 Disebutkan Bahwa Jika menuliskan gelar Contoh misalnya S H Ada dua huruf S sama H Maka Penulisannya yang benar apa S besar titik H besar titik Kebanyakan yang beredar Yang ada adalah S H titik Titiknya satu Yang benar yang harusnya adalah S titik H titik Sekali lagi Ini sesuai dengan Puebi Kebetulan kalau singkatan ini Ada di halaman 12 Itu ya Kemudian SPD Kalau SPD adalah gelar apa Ya Gelar Abi Umi Yang mengajar antum semua Jadi kalau guru itu gelarnya SPD Ya Sarjana Pendidikan Ada juga yang MPD Yang sudah S2 Berarti Magister Pendidikan Lihat tanda titiknya Di situ Tidak besar semua SPD-nya D-nya kecil S titik PD Titik Titiknya ada dua Tidak tiga S titik P titik D titik Enggak Harus melihat kaedah penulisan huruf besar Dan tanda Bacanya Sekaligus kita baca Tanda baca Walaupun Terintegrasi Dalam penulisan huruf kapital Lanjut Ini ada bedanya nih Mungkin antum semua sering dengar Kata dokter Dokter Apa bedanya Beda Di sini kita lihat Dokter itu Untuk gelar S3 Jadi kalau antum nanti kuliah Ada S1 S2 S3 S1 itu S Awalnya Sarjana S2 M Apa itu Magister S3 Dokter D-nya besar Itu untuk gelar S3 Kalau D-nya kecil D-nya kecil itu Dokter Profesinya sebagai Di bidang kesehatan Itu D-nya kecil Lulusan S1 Kesehatan D-nya kecil Bagaimana Udah bisa Terbuka ya Sekarang ya Apa bedanya D-R sama D-R kecil sama D-R besar Itu tentu beda D-nya besar Itu dokter D-nya kecil Bacanya Dokter Seperti itu Baik Alhamdulillah Kita sudah belajar Tentang penggunaan Huruf Kapital Kita sudah belajar Lima Tentunya Di awal tadi Abi sudah sebutkan Bahwa huruf kapital itu Kurang lebih ada Tujuh belas penggunaannya Tapi karena waktu Abi hari ini Mengemas Lima dulu Selanjutnya Akan kita bahas Yang ke enam Ketujuh Dan selanjutnya Baik Mudah-mudahan Dengan Next Mudah-mudahan Dengan pembelajaran Hari ini Bermanfaat Tentunya Untuk Abi sendiri Dan Antum semua Memahami Sekarang diingat Kalau menuliskan apa Tadi Menuliskan list Di grup Ingat Nulis nama Memang buru-buru Kadangnya List yang sudah Menyimak Hafalan Atau yang sudah Merangkum Antum menulis Namanya itu Harus sesuai Seperti contoh tadi Kalau ada dua suku kata Maka di awalnya Harus huruf Besar Seperti itu Ingat Ini adalah Menandakan ciri khas kita Kalau kita benar Berarti Kita paham Jangan beralasan Buru-buru Tidak Kalau kita sudah Terbiasa Apapun Insya Allah Nanti sudah terbiasa Seperti itu Ini bukunya Ini ada contohnya Jika yang belum punya Boleh silakan Mencari Buku tentang Pedoman ini Bisa digunakan Sampai nanti Antum menjadi Guru mungkin Politik Kerja Bisa tetap digunakan Ya Karena puyabi ini untuk Tidak hanya untuk siswa Tapi untuk umum juga Baik Terima kasih Atas perhatiannya Jazakumullahu khair Semoga Allah memberikan Pemahaman Kepada antum semua Sehingga Apa yang kita pelajari hari ini Bisa bermanfaat Dan ingat Tidak hanya hari ini Belajar Terus Kalau lupa Buka lagi bukunya Itu salah satunya Mengikat ilmu itu Adalah Diulang-ulang Diulang Lupa Diulang lagi Seperti itu Baik Kita tutup Let's close Dan doa Menutup majelis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihandika Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah Watu bilaiq Abi Ahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah itu Nah itu dia tadi yang dijelasin Sama Abi Sumalio MPD Gimana Sangat jelas dong ya Yang pasti semua Tenaga pendidik Dari Radar Lampung TV Yang ditayangin di program Belajar di rumah Ini pasti sudah benar-benar Sangat berkompetensi Sehingga adik-adik Sangat paham Apa yang disampaikan Oleh Abi-Abi Yang khususnya Dari Abi Sumalio Tentang pembelajaran Bahasa Indonesia Semoga pembelajaran materi Kali ini Adik-adik sudah bisa mengerti Dan yang pasti bisa langsung Menulis bahasa Indonesia Dengan karangan cerpen Atau apapun itu Dengan penulisan yang baik Sesuai dengan EYD Ataupun Puebi Ataupun juga Dari segi penulisan Huruf kapital Ya seperti itu Pembelajaran hari ini Dan tentunya Saksikan terus Program Belajar di rumah Yang pasti nanti Akan kembali lagi hadir Dengan kakak Imron Dan yang pasti Kak Imron akan memberikan Materi pembelajaran Lebih menarik Untuk referensi Pembelajaran adik-adik Di rumah Biar lebih semangat Sampai jumpa Di episode berikutnya Di program Belajar di rumah Hanya di Render Lampung TV